Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat Nah tadi kita sama-sama lihat ya soal fakta air seni ya Ada juga makanan yang baik untuk saluran kemi Nah katanya ada lagi dok yang bagus juga untuk ISK Untuk mencegah lain peis saluran kemi ini sudah ada penelitiannya nih Mas Indra Adalah buah cranberry Buah cranberry Buah cranberry itu mengandung suatu zat yang mencegah si kuman-kuman ekoli Kuman ekoli ini yang paling banyak nih yang menyebabkan infeksi ini Berikatan dengan saluran kemi kita Jadi dia memblok kaki-kakinya gitu loh Kaki-kakinya si ekoli jadi dia lepas-lepas lagi gitu dari saluran kemi Jadi kalau ketemu buah cranberry dan tidak ada masalah dengan lambung Mungkin bisa dicoba untuk mencegah Berapa banyak tuh buah cranberry dikonsumsi? Sebenarnya kalau buah sih cukup aman asal kita tidak ada masalah lambung ya Tapi dia juga ada dalam bentuk kapsul tapi sebaiknya sih mungkin buah alami aja Lebih alami aja ya dok ya lebih alami dan enak juga kan yang kerennya punya ya dok ya Ya dibikin jus mungkin ya yang tanpa gula gitu bisa Nah ini ada juga yang enak-enak dok Kalau berhubungan intim ya dok Itu katanya juga dapat menyebabkan infeksi saluran kemi Kok bisa begitu fakta atau mitos itu dok? Fakta Fakta? Mungkin Mas Indra pernah dengar istilah honeymoon cystitis Honeymoon? Honeymoon cystitis itu infeksi saluran infeksi kandung kemi Iya Yang terjadi setelah honeymoon Setelah seseorang itu menikah Dan setelah seseorang itu berhubungan seksual Kenapa? Karena cairan dari sperma suami itu akan merubah keasaman dari vagina dan akhirnya saluran kemi kita juga Dimana sebenarnya keasaman kita itu sudah didesain untuk mencegahlah biar bertahan terhadap infeksi Tapi kemudian karena terkena cairan sperma sehingga berubah keasamannya sehingga biasanya terjadi setelah berhubungan seksual Hmm gitu Tapi yang kena infeksi saluran kemi itu laki-laki itu perempuan ya dok? Kalau pada saat berhubungan intim seperti itu? Biasanya perempuan Oh malah perempuannya ya dok Aku jadi merasa bersalah sama bunda gitu Itu ada hubungannya dengan higienitas juga gak dok? Ya yang tadi jadi perempuan itu mempunyai satu faktor resiko lagi karena saluran kemi perempuan itu juga dekat dengan mohon maaf vagina ya Saluran kelamin perempuan ya dimana kadang-kadang terjadi seperti keputihan Yang mulai gatal atau berbau itu merupakan sumber kuman juga Jadi itu merupakan salah satu tambahan faktor resiko selain dari kuman-kuman di saluran cerna gitu ya Jadi memang perempuan ini agak banyak nih faktor resikonya Nah ini kan banyak juga ada kalau misalkan mereka terkena infeksi saluran kemi seperti itu Untuk dokter itu agak malu dan sungkan gitu karena kan masih tabu ya Aduh ada masalah di kelamin gitu kan dok ya Nah tapi fakta otomatis nih dok infeksi saluran kemi itu jika tidak diobati itu dapat merusak ginjal Fakta otomatis tuh dok Ini fakta tapi ada penjelasannya nih ya Mas Indra Jadi kapan suatu infeksi kan biasanya awal dari bawah ya Yang paling sering adalah dari bawah dulu Tapi kemudian kalau misalnya ternyata ada tambahan kelainan Misalnya ada batu atau kelainan fungsi dari kantong kencing yang tidak bisa mengosongkan dengan sempurna Atau kemudian ada aliran balik ke atas Nah itu si infeksi itu bisa merambat naik ke ginjal Dan akhirnya menimbulkan gejala-gejala yang lebih jelas seperti demam Kemudian sakit pinggang Bahkan ada yang sampai menggigil mual muntah Dan bahkan yang paling berbahaya adalah saat kuman itu dari ginjal mulai masuk ke aliran darah kita Yang namanya sepsis Nah itu mungkin itu sudah sangat berbahaya dan harus segera ke rumah sakit Baik dong itu harus segera Nah ini dok katanya pengobatan infeksi saluran kemi itu paling umum dengan antibiotik Itu benar gak sih dok? Betul Oh baik dengan antibiotik aja itu sudah selesai atau gimana dok? Ya karena tadi penyebab infeksi saluran kemi terbanyak adalah kuman ya bakteri Dan bakteri jenisnya adalah E. coli yang paling banyak di sekitar anus kita Jadi itu memang kalau bakteri memang kita harus obati dengan antibiotik Tapi ada jenis-jenis infeksi yang ringan yang kadang-kadang bisa sembuh sendiri Dengan minum yang cukup kemudian tidak menahan kencing kemudian akhirnya dia hilang sendiri Tapi biasanya itu jenis-jenis yang tanpa gejala tuh Tapi kalau sudah mulai nyeri, sudah mulai anyang-anyangan segeralah untuk diperiksakan Baik dok mungkin tipsnya kasih dong terakhir nih dok untuk kita supaya tetap menjaga kebersihan Supaya kita terhindar dari infeksi saluran kemi Baik untuk tips-tips untuk mencegah infeksi saluran kemi Pertama tentunya kita harus minum yang cukup Kita minum mungkin kalau dewasa ya sampai kira-kira umur 60 tahun kita bisa minum 2 liter atau 8 gelas sehari Minumlah air putih Kemudian yang kedua tadi jangan menahan kencing Sepisahnya ya untuk kencing Kemudian diperhatikan kebersihannya Cara membersihkan dari depan ke belakang Tidak diusap-usap ke belakang ke depan Memakai pakaian dalam yang menyerap keringat Biar enggak lembab Kemudian menjaga betul agar daerah-daerah kita tidak lembab ya Terutama pada perempuan Kemudian kalau misalnya sudah muncul gejala Seperti nyeri, anyang-anyangan Apalagi sampai berdarah Segeralah periksakan ke dokter Baik dokter terima kasih banyak dok Sama-sama Dan demikian kita juga mengakhiri perjumpaan kita kali ini Pemirsa jangan lupa untuk saksikan terus Hidup sehat Senin sampai Jumat jam 9 pagi Dan juga Anda kelewatan Misalkan episode kali ini Anda bisa nonton di laman tv1news.com Saya Interbekti Indonesia hidup sehat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton